Catur Pamungkas jenguk Adi Setiawan, Persebaya pastikan junjung tinggi sportivitas. Manajemen Persebaya Surabaya dan Arif Catur Pamungkas, mendatangi Adi Setiawan yang sempat terkapar di tengah lapangan. Adi Setiawan terkapar saat pertandingan Dewa United vs Persebaya Surabaya baru memasuki babak pertama. Kala itu, Adi Setiawan terkena sikutan pemain Persebaya Surabaya, Arif Catur Pamungkas. Imbas insiden itu, Adi pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan Catur pun diberi hukuman kartu merah langsung. Selepas pertandingan, Catur dan perwakilan manajemen Persebaya, mendatangi Adi Setiawan. Dalam unggahan di Instagram, tak hanya Catur, ada pula manajer Persebaya, Reva Adi, dan dokter tim, Ahmad Ridhoi, menjenguk Adi Setiawan. Mereka pun meminta maaf secara langsung kepada sosok yang sempat membela Persebaya dua musim sebelumnya. Manajer tim Persebaya Yahya Al-Katiri, kapten tim Reva Adi, dokter tim Ahmad Ridhoi dan Catur Pamungkas langsung menuju ke rumah sakit tempat Adi Setiawan dirawat. Catur dan Persebaya meminta maaf atas kejadian yang terjadi di lapangan, serta memberikan dukungan dan doa agar Adi dapat segera pulih dan kembali ke lapangan. Sebelumnya di lapangan, tim medis Persebaya juga aktif dalam membantu penanganan Adi, Persebaya senantiasa menjunjung tinggi kemanusiaan dan fair play, tulis unggahan Persebaya. Manajemen Persebaya juga akan mengampanyekan pentingnya saling menghormati sesama pemain. Di internal tim, manajemen akan segera mengumpulkan seluruh anggota tim, guna menekankan pentingnya respect dan fair play dalam sepak bola, tegasnya. Pelatih Persebaya senang terhadap permainan timnya meski hanya bermain imbang 1-1 lawan Dewa United. Elati Persebaya, Josep Gombau mengaku senang meski hanya bermain imbang 1-1 dari tuan rumah Dewa United di Stadion Indomil Arena, Tangerang, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Sebab, ia menilai, timnya bermain sesuai harapan pada laga pekan ke-14 Liga 1 2023-2024 ini, terutama di babak kedua. Meski kalah jumlah pemain akibat Arief Catur mendapat kartu merah menit ke-37, Persebaya tetap tampil Spartan di babak kedua, tidak hanya pertahanan kokoh, namun juga bisa menciptakan sejumlah peluang. Saya senang, di babak kedua permainan kami sangat bagus, saya senang dengan itu, kami tidak beruntung tadi kebobolan di babak pertama, sangat senang dengan hasil ini, kata Josep Gombau Usailaga. Pelatih asal Spanyol itu sangat yakin, jika tidak kalah jumlah pemain sejak menit 37, hasil pasti akan lebih berpihak padanya. Kami memulai laga dengan sangat baik, kami mendominasi pertandingan juga berhasil mencetak gol, tapi semuanya berubah saat kami mendapatkan kartu merah. Seandainya kami tidak mendapatkan kartu merah, mungkin hasil akan berbeda, kami bisa memenangkan pertandingan, pungkas pelatih 47 tahun itu.